Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan Ramadan kembali menyapa kita Bulan penuh barokah yang sangat istimewa Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran Banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda Kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji Yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon Dan Bajenas Kabupaten Cirebon Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pemeriksa setia RCTV dalam program Cirebon Mengaji Pemeriksa setia RCTV dalam program Cirebon Mengaji Pemeriksa setia RCTV dalam program Cirebon Mengaji Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita Alhamdulillah, apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat semua Pemeriksa setia RCTV juga mungkin Yang dalam perjalanan Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan tak lupa juga Para santriwati Al-Mashrifah Sehat? Alhamdulillah Baiklah, dalam episode kali ini kita akan membahas Ramadan dan manisnya iman akan disampaikan langsung oleh Kang Ab kita Munggu, Kang Ab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemeriksa RCTV langka padanya di rumah Dimana saja pun berada Dan khususnya Santriwati Al-Mashrifah Santren Balerante Palimanan Kabupaten Cirebon Sehat semuanya? Alhamdulillah Mari sebelum kita mengkaji Ramadan dan manisnya iman Mari kita buka Al-Quranul Karim Baca surat Al-Baqor Surat At-Taubah Ayat 24 Mari kita bersama-sama Membaca surat At-Taubah Ayat 24 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kul inkana abaukum Wa abnaukum Wa ikhwanukum Wa azwajukum Wa azwajukum Wa asyiratukum Wa amwalun Iktarantumuha Wa tijaratun Syawna kasadaha Wa masakinu tardaunaha Wa masakinu tardaunaha A'abba ilaikum A'abba ilaikum minallahi wa rasulih Minallahi wa rasulihi Wajihadi bi sabili Fata rabbasu Fata rabbasu Hatta ya'ti allahu bi amri Wa allahu la yahdil Kaum al-fasiqid Barangkali ada dari Santriwati al-Masri Ada yang mau membaca Satu kali lagi Ada Jawab Oh iya Bahasa siapa pak Minhatur Rahal Minhatur Rahal Ayo pak A'udzub Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa asyiratukum Wa asyiratukum Wa amwalun Iktarantumuha Wa tijaratun Masya unakasada Wa masyiratukum Kargayma Wa masyiratukum Kargayma Ahadaylaikum Minallahi wa rasulihi Minallahi wa rasulihi Wajihadi bi sabili Fata rabbasu Hatta ya'ti allahu bi amri Wa allahu la yahdil Kaum al-fasiqid Masya Allah Begitu merdunya Begitu indahnya Bacaannya Pas sesuai dengan Hukum-hukum tajwidnya Mudah-mudahan Yang membaca Dan yang mendengarkan Disini Di rumah Semuanya mendapatkan Berkah Al-Quran Amin Amin Adik-adik semuanya Yang berbahagia Dalam ayat tersebut Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk menyampaikan Bahwa Apa yang ada di dunia ini Jangan sampai mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan rasulnya Mudah-mudahan Kita adalah orang-orang yang Ada di dalam ayat ini Allahumma Amin Oke Kang Ab Sebelum Kang Ab Meneruskan Penjelasan Episod kali ini Pemirsa Setia RCTV Kita jeda dulu sebentar Tetap bersama kami Dalam program Cirebon mengaji Mudah-mudahan Membali Matri mengaji Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon Oke Kang Ab Bisa Dilanjutkan kembali Penjelasan yang tadi terputus Dengan jeda iklan tadi Kang Ab Terima kasih Adik-adik Juga pemirsa RCTV Lakapa Padane Di mata Mumsaga berada Memang Itulah Allah Menjadikan Al-Quran Sebagai landasan Kehidupan manusia Siapa yang Ingin sukses Jadikan Al-Quran Sebagai landasan Kehidupannya Oleh karena itu Nabi Muhammad Diberikan wahyu Oleh Allah Berupa ayat ini Yang mana Artinya Katakanlah Muhammad Jika Bapak-bapakmu Anak-anakmu Saudara-saudaramu Istrimu Keluargamu Harta Kekayaan Yang Diusahakan Perdagangan Yang kami Khawatirkan Kerugiannya Dan rumah-rumah Tempat tinggal Yang kamu sukai Lebih Kamu cintai Daripada Allah Dan Rasulnya Serta berjihad Di jalan Allah Maka tunggulah Sampai Allah Memberikan Keputusannya Dan Allah Tidak memberi Petunjuk Kepada Orang-orang Pasik Nah ini Ini ada yang Perlu kita Cermati Ayat ini Menginformasikan Memberikan Petunjuk Kepada Siapa saja Yang ingin Sukses Jangan Jangan sampai Melupakan Allah Dan Rasulnya Jangan sampai Kita jauh Dari Allah Dan Rasulnya Tentunya Kita juga Harus Tahu Informasi Dari Allah Ulama yang meneruskan Manu Hual Hubbu Iman Adalah Cinta Kalau cinta Sepahit Apapun Akan menjadi Man Manis Kata orang Tembelek Rasa Coklat Pokoknya Enak Kalau sudah Merasakan Manisnya Iman Bukan manisnya Cinta Sehingga Ramadan Dan manisnya Iman Akan mengantarkan Manusia Dalam Kebahagiaan Ramadan Sesuai dengan Firmannya Allah Akan menjadikan Ketakwaan Kepada manusia Dengan Takwa Akan meraih Apa yang diharapkan oleh Allah Diharapkan oleh manusia Ketakwaan Akan menjadikan Mudah urusannya Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Urusan orang-orang yang bertakwa Oleh karena itu Mari Kita bersama-sama Untuk mendapatkan Manisnya Ramadan Melalui Manisnya Iman Oleh karena itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Pernah bersabda Bahwa Ada tiga hal Ketika tiga hal ini Sudah ada di dalam diri manusia Maka Manusia ini Benar-benar Telah Merasakan Manisnya Iman Sehingga ada yang bertanya Manisnya kayak gulata Oh gak Manisnya kayak apa Pokoknya yang namanya rasa itu Tidak bisa dibayangkan Yang namanya rasa itu Tidak bisa digambarkan Pokoknya Seperti itulah Manis lah Oleh karena itu mudah-mudahan Kita adalah orang-orang Yang sudah mendapatkan Manisnya Iman Juga manisnya Roma Romadon Ketika kita Sudah mendapatkan Manisnya Romadon Awan Kempong Bengi Pegel Ora Kerasa Sebab cinta Mengalahkan Segala-galanya Yang susah Menjadi muda Yang berat Menjadi Ringan Karena cinta Adalah isinya Nama Manis Makanya mudah-mudahan Kita semua adalah Orang-orang yang mendapatkan Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Bisa mencintai Allah dan Rasulnya Secara total Amin Insya Allah Dan bisa mencintai Apa yang ada Cinta kepada Allah Insya Allah Insya Allah Barangkali ada yang mau bertanya Dari adik-adik semuanya Dari adik-adik santri Oh ada kan Ustaz Ustaz Bikin saya bertanya Ustaz bagaimana cara mendapatkan Manisnya Iman Terima kasih Bagaimana cara Mendapatkan manisnya Iman Bukan manisnya cinta Tapi Alhamdulillah yang ditanyakan Manisnya Iman Oleh karena itu Mari kita bersama-sama Bahas apa yang menjadi pertanyaan Dek siapa? Dede Maya Dede Maya Berarti Maya itu masih Apa ya? Belum nyata Oleh karena itu Jawaban ini akan menjadikan Nyata manisnya sesuatu Oke Kang Am Sebelum menjadi nyata jawabannya Yuk Kita jadi iklan dulu Sebelum kita dengar penjelasan Lebih banyak dari Narasumber kita Kita saksikan dulu Yang mau lewat ini Cirebon mengajik Persembahan dari Basnas Kabupaten Cirebon Oke Kang Am Tadi sudah Janji Mau menjadikan jawaban Mbak Maya itu Menjadi jawaban yang nyata Dan Menyenangkan Ayo kita teruskan lagi Begini Kita ini sebenarnya Kalau tidak terbentur waktu Ini menarik sekali nih Berbicara cinta Karena di latihan ini Sedang cinta-cintaan Usia mereka mungkin ya Kang Ustadz ya Jadi Ada seorang Ibnu Qoyim Al-Jawziyah Beliau mengatakan Berbicara cinta Bahwa hakikat cinta Merupakan gerak jiwa Dari Sang pencipta Menuju yang dicintainya Nah ini Gerakan jiwa Oleh karena itu bagaimana Jiwa kita untuk Merasakan manisnya iman Yang mana iman itu Ada yang mengatakan Ya cinta itu Kalau iman diartikan cinta Insya Allah Semua perintahan Allah Tidak ada yang sulit Karena orang yang cinta itu Ya disebutnya edan Oleh karena itu ketika kita Sudah benar-benar merasakan Manisnya iman Dalam tanda kutip cinta Insya Allah Masyarakat Kabupaten Cirebon Tidak ada yang kempong Tidak ada yang susah Tidak ada yang menjerit Karena apa Orang-orang yang sudah berkewajiban Mengeluarkan zakat Insya Allah Tanpa Diinformasikan lewat basnas Insya Allah Basnas saya akan memberikan Zakat saya kepada basnas Kalau sudah merasakan Manisnya iman Atau manisnya cinta Karena Nabi Muhammad SAW itu Pernah mengatakan Ada tiga hal Yang harus ada Pada seseorang Jika ia Ingin mendapatkan Manisnya iman Yang pertama adalah Membenci kekufuran Membenci Keengganan Keengganan Untuk melaksanakan Perintahnya Allah Kadang orang itu Untuk melaksanakan Perintahnya Allah itu Oga-ogahan Berat ya Berat sekali Berat Oleh karena itu Benci rasa berat itu Hilangkan rasa berat itu Mudah-mudahan Dengan hilangnya Apa yang menjadikan Sebuah kekufuran Akan merasakan Manisnya iman Manisnya cinta Yang kedua Sebagaimana yang ditanyakan Kita belajar Untuk mencintai seseorang Karena Allah SWT Kita mencintai orang tua Karena Allah SWT Kita mencintai sesama Karena Allah SWT Kalau mencintainya Karena Allah Insya Allah Akan merasakan Manisnya iman Itu yang kedua Mbak Maya Yang ketiga Kita ingin mendapatkan Manisnya iman Mencintai Allah Dan Rasulnya Lebih dari Makhluk lainnya Semuanya Karena Allah dan Rasulnya Contoh Saya Berbakti kepada Orang tua ini Karena Allah dan Rasulnya Allah dan Rasulnya Memerintahkan Anak-anak Untuk berbakti Kepada orang tuanya Tidak ada paksaan Tidak karena Balas budi Tetapi Benar-benar Karena Allah Insya Allah Semua yang dilakukan Untuk berbakti Semuanya Tidak ada rasa berat Tidak ada rasa Susah Kalau sudah seperti itu Insya Allah Berarti orang tersebut Sudah Merasakan Manisnya Iman Manisnya iman Alhamdulillah Alhamdulillah Nanti Kita bisa Aplikasikan Dalam kehidupan Sehari-hari Bagaimana rasanya Manisnya iman Tapi secara perlahan Mbak Maya ya Tahu gitu Insya Allah ya Jadi kan Ustaz Kira-kira Kesimpulan dari episode Kali ini Mohon Dipertegas lagi Supaya kita bisa Ambil hikmahnya Gitu loh Ustaz Jadi Dengan Memasuki bulan Ramadan Iman kita Akan semakin Manis Insya Allah Sehingga apa-apa Yang menjadi Perintahannya Allah Sebagaimana Rukun Islam Setelah puasa itu Biasanya berzakat Iya Maka Siapa saja Yang sudah Merasakan Manisnya iman Tidak ada Enggan Untuk Menyalurkan zakat Untuk Mengeluarkan Zakatnya Orang-orang Agniah Orang-orang Pengusaha Semuanya Bismillah Mengeluarkan Zakatnya Tetapi kami Dari Basnas Kabupaten Cirebon Berpesan Memohon Kepada orang-orang Yang mengeluarkan Zakat malnya Tolong Sisikan Untuk Basnas Kabupaten Cirebon Kalau Satus juta Limang juta Baik Kalau Satus juta Sepuluh juta Baik Beli apa Karena apa Insya Allah Kami Basnas Cirebon Amanah Untuk menyalurkan Dana zakat Tersebut Kepada orang-orang Yang berhak Menerimanya Di antaranya Ada program Rutilahu Ada program Biasiswa Ada program Yang lain-lainnya Yang untuk Mensejaterakan Masyarakat Kabupaten Cirebon Intinya Manisnya iman Dibuktikan dengan Tindakan Perilaku Untuk melakukan Apa yang dituntunkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di antaranya Zakat Itu saja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kita sudah Sampai Di penghujung acara Tetap Saksikan Program Cirebon Cirebon Mengaji Persembahan Dari Basnas Kabupaten Selama bulan Ramadan Pukul 3 sore Saya Mu'awana Undur diri Terima kasih Walau Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salurkan Zakat Infak Dan Sodako Anda Melalui Basnas Kabupaten Cirebon Zakat Infak Sodako Anda Insyaallah Akan kami Kelola Dengan Amanat Profesional Transparan Dan Akuntabel Cinta Zakat Menyedah Terakan Umat Cirebon Mengaji Dan Indahnya Berbagi Terima kasih